Oke, pertimbangannya apa sih Pak? Yang akan jadi final decision, ini faktor yang akan dikembangkan? Harga saja? Ya, evaluasi. Sama ya pasti juga kemampuan dia melanjutkan, kan masih banyak syarat-syarat yang masuk SHS, shareholder agreement ya, kewajiban apa-apa. Dia mampu nggak untuk misalnya masih ada PR perluasan ruas itu, dia bersedia nggak? Kan masih pembicaraan ini. Tapi sepertinya investor asing nih yang lebih, unggul di atas, karena harusnya harganya lebih bagus. Belum tentu, belum tentu selapanya asing lebih bagus. Kalau masih sasarnya ya kita pilih yang Indonesia lah. Oke, Pak Herwi tadi Anda mengatakan bahwa memang ada target sekitar berapa ratus kilometer lagi gitu ya di paruh kedua ini. Seperti apa targetnya dan juga nanti pendanaannya Pak untuk sisa dari target 2019 ini? Oh iya, jadi memang untuk yang 2019 memang pendanaan sudah dari perbankan ya. Tapi memang equity ya tetap kita bisa, tetap mengandalkan dari induk kita, mas kita karya, juga kita dari target tahun ini penjualan, kemudian juga bisa untuk yang jangka pendek mungkin MTN, kira-kira begitu. Yang untuk 19 sudah aman sih, yang 90 ini sudah aman sih untuk tahun ini. Untuk menyaksikan video secara lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Pangeran Punci, CNBC Indonesia Beyond Business.